Oke pertama kita buat dulu file-nya kita lihat untuk otak 4 kemudian margin-nya biasanya 50 pakai ilmiah atau penulisan krisis atau lakoran pakai ini di atas 3 cm di bawah 3 cm jari 4 tangan 3 terus pesalin pertama itu kontrol A kemudian times new Roman atau sesuai dengan peraturan untuk kini spasinya biasanya itu antara 1,5 atau 2 1,5 kemudian pastikan ini remote space untuk paragrafnya dihapus dan ini sudah bisa buat ditulis untuk kalau bisa dibutuhkan ya misalkan ini topor ini topor aja saya milikin terus ini ada tata pengantar tata pengantar terus ini ada daftar isi bab 1 isinya top 2 isinya 3 terus terus isinya ini kita mau buat alaman ya buat alaman kan biasanya kalau di daftar isi kalau di daftar isi ini kata pengantar itu alaman 2 kemudian daftar isi alaman 3 bab 1 itu alaman 1 dan seterusnya nah ini kalau untuk membuat dua halaman berbeda jadi di halaman pertama itu pakai angka romawi kemudian di babnya baru pakai angka biasa begini pertama klik dulu puternya ini puternya kemudian ada tag number buat tag number kemudian pilih tergantung formatnya itu mau di atas atau di bawah kalau biasanya kan tergantung peraturan umumnya itu di bawah gini nah ini udah ada alaman 1 2 dan seterusnya disini ini ikutin peraturan untuk fontnya apa buka anak apa ini tegeden aja supaya supaya kelihatan nah ini terus kan untuk cover kata pengantar daftar seleksi dan biasanya daftar isi itu pakai angka romawi ini diganti dulu facebook folder kemudian pilih page number format page number ini pilih yang nih yang angka romawi atau yang sesuaikan kemudian ini pilih konten ini aja kalau udah di oke nah ini kan udah jadi angka romawi tapi di bug satunya itu harus diganti di angka satuan ini di data isi klik layout kemudian ada brick ini pilih next page ya nanti ini bisa dihapus atau disuaiin terus di bab satu ini di puternya ya di puternya kemudian ke page number terus format page number ini diganti jadi angka 1 2 3 kemudian startnya jadi 1 nah ini jadi ini angka romawi 1 2 3 kemudian ini ada bab 1 selamatnya 1 kalau misalkan buat daftar isi secara otomatis itu bisa pakai tabel ini 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 ya ini ya ke view dulu kemudian ada navigasi ini kita buat daftar isi pakai otomatis ini caranya di di ini ya di reference kemudian table of content tinggal salah satu lagi nanti tinggal diselain jadi kalau misalkan ada perubahan alaman tinggal klik kanan atau enggak klik tabelnya terus update tabel ada mau update secara number atau alamannya doang atau update beserta ending atau ininya kayak 6.1 isinya bagaimana kalau supaya otomatis udah itu aja bisa lihat ya Assalamualaikum itu itu yang